Tradisi isan ini juga sama seperti yang kita temukan di dalam sumber sejarah di akhir abas 19 PNN Dengan Fakilitas Bacaan Laut di Selat Makassar Dalam sumber-sumber koloninya disebutkan bahwa pada saat angin dari utara berhembus Maka kapal-kapal Bacaan Laut dari Filipina Selatan, orang-orang Suluh, Mangin, Danau Itu akan melintasi Selat Makassar Dan pada saat mereka melintas di kawasan itu, pemerintah India Belaga, pemerintah Inggris di Semenanjo Akan mengumumkan kepada penduduk di kawasan itu Agar segera bersiap dan jangan beraktifitas di laut, terutama di pulau-pulau kecil Oleh karena sebentar lagi kapal-kapal Bacaan Laut akan melintas Dalam jatuhan sejarah, angin yang membawa roh Bacaan Laut dari Filipina ke Nusantara Yang disebut sebagai depercin atau angin Bacaan Laut Di kalangan orang manda disebutnya sebagai angin janda Jadi dalam historiografi disebut depercin, orang manda menyebutnya sebagai angin janda Angin yang membawa bahaya bagi para pelaut Mengapa disebut angin janda? Angin yang membawa bahaya bagi para pelaut Dalam karya-karya yang bisa diakses di sekolah Itu ada tulisan yang berjudul Sibali-Pakri dalam masyarakat manda Dalam hal ini beliau membahas tentang bagaimana hubungan lingkungan dengan manusia Bagaimana masyarakat pesisir manda dalam hal ini bisa menyeimbangkan relasi antara lingkungan dengan manusia Dalam hal ini ternyata hasilnya adalah ketika ada relasi yang baik antara lingkungan dengan manusia Maka akan berimplikasi terhadap pendapatan para masyarakat pesisir di daerah manda Kemudian pembicaraan kedua Saya perkenalkan Dr. Abdul Rahman Kami Dengesi Beliau lahir di Madung Kutengar 8 Oktober 1982 Karyakannya beliau yang pertama adalah buku pengantar ilmu sejarah yang diterbitkan oleh Ombak Kemudian buku sejarah maritim Indonesia yang diterbitkan oleh Ombak Kemudian beliau sebagai kontributor buku archival Indonesia Dan Kingdoms of Sea untuk Eropa Archival Indonesia di Belgia Nah Baik Karena Sambil menunggu pembicaraan pertama Saya silakan terlebih dahulu kepada pembicaraan kedua Mengenai tentang buku yang berjudul Sejarah dan Budaya Maritim Indonesia Saya silakan kepada pembicaraan Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dipertemukan oleh Allah SWT Untuk mengadakan satu ritual akademik di kampus dalam rangka penguncuran Hukum Sejarah dan Budaya Maritim Indonesia Yang pertama yang saya hormati Bapak Tekan Dan Malu Jwakil oleh Jwakil Jekat 3 Prof. Jumali Yang saya akutin Ini semua perhubungan saya Yang saya hormati Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah Yang tadi menyampaikan sambutan Beliau sedikit rupa Saya ingin mengiarkan bahwa saya ini anak-anak beliau Yang setiap saat Sejak saya jadi mahasiswa Di bibing Di ruangannya itu menjadi tempat saya Berbagi Dan banyak hal yang saya teroleh selama Di bibing oleh beliau Yang kita hormati bersama Dan kita banggakan Direktur Benergi Kompak Yogyakarta Pak Norsan Mungkin belum semua orang kenal ya Atau sudah kenal ya Yang juga saya hormati Yang saya banggakan Kepala Kepala Beliau Sekarang Milia Budaya Sulawesi Selatan Terima kasih banyak Buat Atas kehadirannya Kepala Perusahaan Berusaha Pendidikan Sejarah Dr. Ahmadin Dulu ketika saya Menjadi mahasiswa Juga Sempat diajar oleh beliau Sejarah Marijin Ini pertanggung jawab Murid Kepala burunya Sebetulnya Juga yang hormati Kepala program Seri Sejarah Dr. Bahri Nah ini Kemarin ketika Saya menawarkan Ini adalah Diskusi Buku Di Majenet Dia bilang Saya ingin Lagi dulu Daripada di Majenet Alasannya sederhana Anda Alami pendidikan Sejarah UFM Dan karena itu Harus pertama kali Diluncurkan Di tempat Anda dilahirkan Kepala Sejarah Marijin Terima kasih Dan seluruh Para kolega Dari BPNB Ada Dr. Samsul Bahri Pak Asis Dan Maksiswa Dari UNM Dari Ukin Al-Odin Ada? Ada Ya dari Ukin Al-Odin Ada Oh maaf Kakak-kakak saya Dari Untuk Sayurun Ternate Jauh-jauh Datang ke sini Bapak Berdiri Biar ketahuan Ini Pembicaraannya Juga Datang Jauh-jauh Dari Ternate Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jauh-jauh 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 Berapa Hal Terkait dengan Buku yang Diluncurkan Pada pagi hari ini Buku ini Sebetulnya Adalah Bagian Atau Tak terpisahkan Dari Karya saya sebelumnya Sejarah Mariti Indonesia Ini Sebetulnya Kalau Baca ini Harusnya Baca ini juga Biar tidak Terpotong Pengetahuannya Nah Yang lebih jelas Saya ingin disampaikan Kalau Pada buku ini Saya mencoba Untuk Mengampilkan Kurang lebih Sepuluh abad Kejayaan Maritim Nusantara Mulai dari Seriwijaya Sampai dengan Berakhirnya Makassar Itu dilukiskan Selanjutnya Kepada Lebih Penutipratanya Pada Dimensi Politik Bagaimana Kerajaan Beropasi Maritim Kita Kurang lebih Sepuluh abad Berjaya Dalam Sejarah Maritim Yang baru Beropasi 70 tahun Mampu Kita Mengembalikan Kejayaan Itu Buku ini Kiranya Bisa menjadi Bacaan Nah Ternyata Perlahan Dalam proses Diskusi Proses Perlahan Di Kampus Mewujudkan Negara 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 Bajo Sebagai Pengembara Lampus Nusantara Yang seringkali Menjadikan Perdebatan Orang Bajo 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 Sejarah Sejarah Kerajaan Kerajaan Gua Yang pada Pertama Kemudian Berantasi Maritim Pola Ini juga Sama Di Mandar Di Mandar Pun Juga Begitu Ada Penyatuan Antara Orang Laut Dengan Orang Darat Diri Diri Jene Dengan Pokabadang Yang Menyatui Dan Membentuk Kerajaan Kerajaan Dimandar Apa Makna Penting Dari Proses Itu Adalah Sejarah Kita Ini Selalu Nampak Adanya Penyatuan Antara Unsur Kekuatan Laut Dan Kekuatan Karat Itulah Sebabnya Di Dageran Secara Konsepual Kita Menyakut Diri Sebagai Dalam Perspektif Tan Air Ada Unsur Panah Dan Ada Sejarah Kita Sedikit Mengenai Karya Diri Sebetulnya Ketika Saya Mencoba Untuk Menghadirkan Dalam Buku Artikel Artikel Yang dimuat Disini Pada Umumnya Sudah Dimuat Di Jurnal 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 Nasional Dan Juga Seminar Nasional Dan Internasional Pada Prinsipnya Saya In Menghadirkan Bagaimana Pengelahu Pemisah Kita Di Masa Lalu Nah Garis Pokoknya Kalau Boleh Kita Lihat Di Bagian Penantar Di Buku Ini Bahwa Sebetulnya Ada Empat Hal Mengapa Kita Membicarakan Sejarah Dan Budaya Maritim Yang Itu Nanti Saya Rincikan Di Dalam Sebelah Sebab Dari Buku Ini Yang Pertama Adalah Bahwa Kita Adalah Negara Maritim Ya Satu fakta Yang Terdapat Dibantah Karena Kita Wilayah Kita Sebab Besar Adalah Laut Oleh Karena Itu Kita Mengenal Konsep Archipelagiste Yang Sekali lagi Saya Mengatakan Selalu Ditafsirkan Secara Keliru Sebagai Negara Ketulauan Padahal Sebetulnya Archipelagiste Itu Dari Bahasa Artif Ars Dan Pelagos Ars Utama Pelagos Itu Laut Ars Pelago Itu Artinya Laut Yang Utama Secara Konsep Secara Faktual Negara Kita Sejauh Berser Adalah Lautan Maka Konsep Ini Tepat Diterjemahkan Sebagai Negara Meridik Bukan Negara Kepulauan Nah Apa Implikasinya Menerjemahkan Konsep Negara Meridik Menjadi Negara Kepulauan Itu Nampak Di Dalam Pembangunan Pembangunan Sekitar Seperti Saya Orangkan Dukap Satu Dalam Buku Ini Ambil Contoh Misalnya Penataan Suka Pertahanan Utama Laut Negara Meridik Ini Itu Berpusat Semuanya Di Pulau Jawa Armada Barat Di Tanjung Priuk Armada Timur Di Surabaya Yang Dibayarkan Sebenarnya Indonesia Ini Adalah Pulau Jawa Yang Bagaimana Dengan Dari Jaya Selain Nah Apa Indikasi Dari Ponser Dan Penataan Pembangunan Negara Meridik Berbasis Kepulauan Kita Bisa Lihat Faktayan Lain Dari Sisi Pertahanan Dari Sisi Pertahanan Di Tahun 2015 Karyan Kompas Merilis Berita Tentang Jumlah Personil TNI Itu Terdiri Dari Angkatan Darat Sebanyak 76% Padahal Wilayah Nusantara Wilayah Lalu kita Itu Kurang Lagi 60-70% Pertahanan Darat Kita Berbasis Darat Faktor Negara 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 Meritim 60-70% Lalu kita Juga bisa Lihat Bagaimana dengan Angkatan Laut Jumlahnya Presentasenya 16% Ini Implikasi Dari konsep Negara Meritim Yang Diterjemahkan Sebagai Negara Terpulauan Kita Punya 16% Wilayah Auswaril Kita Punya 16% Personil Angkatan Laut Nah Saya Ini Menunjukkan Beberapa Tanta Bagaimana Mungkin Kita Sebagai Negara Meritim Bisa Berjauh Lagi Saya In Sampaikan Struktur Kekuatan Militer Indonesia Di Tahun 2017 Yang Memang Kemarin Bagian Yang Saya Sajikan Pada Saat Di Klat Maritim Di Kementerian Luar Negeri Untuk Para Diplomat Senior Seiring Dengan Kebijakan Joghoy Untuk Perus Maritim Maka Para Diplomat Senior Itu Sebelum Kepugasan Kembali Luar Negeri Mereka Harus Dulus Di Klat Maritim Dan Materi Sisi Pertama Mereka Itu Adalah Sejarah Maritim Nah Makanya Ini Menjadi Penekaran Bisa Dibayangkan Kepuatan Agar Laut Kita Negeri Ini Punya Empat Kepal Selat Bagaimana Mungkin Mengamalkan Negeri Hanya Dengan Empat Kepal Selat Sementara Kita Punya Kenderaan Tempur Di Laut Di Darat Sebanyak 1089 Unit Bandingkan Empat Banding Yang Yang Ini Saya Menjukan Kita Punya Kapal Perang Itu Sebanyak 221 Unit Sementara Kita Punya M Kapal Tempur Yang Dibunakan Di Darat Sebanyak 418 Unit Setengah Kita Punya Keselamatan Ruin Angkat Tau 24 Unit Pelucur Ruin Kita Milik Angkat Tanda Sebanyak 80 Unit Berbanding Terbalik Inilah Satu Kerisauan Ketika Kita Berada Sejarah Maritim Bagaimana Mungkin Kita Berdaulat Sebagai Negara Maritim Kalau Secara Konsep Dan Penataan Pembangunan Negara Maritim Berbasis Negara Kepulauan Pukul ini Mencoba Untuk Memberikan Satu Penyadaran Depada Kita Semua Betapa Negara Maritim Ini Memang Harbi Dikerulat Setidaknya Dengan Pukul ini Ketika Nanti Teman-teman Adik-adik Mahasiswa Satu Satu Menjadi Penjabat Tolong Jangan Lupakan Kita Negara Maritim Harus Dibikirkan Dibangun Yang Pendekatan Maritim Bukan Pendekatan Kepulauan Ini Satu Hal Yang Saya Sampaikan Yang Kedua Karena Kita Negara Maritim Maka Fakta Sejarah Kita Sudah Tidak Dapat Dimahitkan Sejak Sriwijaya Sampai Dengan Makassar Kita Punya Kisah Kejayaan Apa Yang Bisa Kita Ketik Dari Sriwijaya Sampai Dengan Makassar Kekuatan Maritim Mulai Dari Sriwijaya Kemudian Majapahit Kemudian Masuk Makassar Kejayaan Itu Sangat Ditentukan Oleh Kemampuan Dari Para Penguasa Di Dalam Mengontrol Memendarikan Aktivitas Pelajaran Perdagangan Di Laut Kawasan Kawasan Yang Strategis Pengusaha Dari Pertama Ini Menangkan Jalan Sejarah Jalan Kejayaan Dan Penanda Kehancuran Saya Sebut Penanda Kehancuran Perlebihan Begini Saya Ambil Contoh Yang Pemdekat Pada Kasus Makassar Jadi Nampaknya Belanda Menyadari Betapa Laut Menjadi Potensi Yang Bisa Membuat Makassar Bisa Bangkit Oleh Karena Itu Pada Saat Perang Makassar Di Dalam Dintun Perjanjian Bungaya Disebutkan Bahwa Orang Makassar Dilarang Berlayak Ini Menjadi Soal Orang Makassar Dilarang Berlayak Di zaman Sultan Al-Huddin Ketika Belanda Mencoba Memaksakan Pelayaran Itu Hanya Untuk Mereka Dengan Tegas Menolak Tidak Laut Untuk Semua Bangsa Tidak Boleh Ada Dominasi Tidak Boleh Ada Pemecualian Untuk Menggunakan Laut Jadi Seolah Belanda Ini Ingin Mematikan Potensi Kejayaan Barikin Sulawesi Selatan Dengan Cara Itu Tetapi Yang Menarik Juga Yang Lain Kena Begitu Belanda Sudah Menetapkan Bahwa Orang Merasa Tidak Boleh Berlayak Kemana Mana Kecuali Kalau Mendapat Isi Dari Belanda Dan Menyibar Ketua Belanda Dalam Pelayaran Mereka Itu Ketua Namun Kebijakan Politik Ini Tidak Mematikan Aktivitas Kemariniman Masyarakat Sulawesi Apa Berkutinya Di Tahun 1600 176 Di Makassar Lahir Namanya Hukum Pelayaran Dan Pernagangan Paman Agapa Hukum Ini Lahir Setelah Peran Makassar Setelah Perjanjian Bumanya Deguat Dan Ini Mengindikasikan Bahwa Kebijakan Politik Tidak Mampu Mematikan Kebebasan Kultural Masyarakat Sulawesi Untuk Tetap Mengembar Di Laut Seperti Pelaut Dan Yang Berbuat Dalam Secara Asyarakat Tenggara Setelah Undang Undang Malacca Nah Tentu Kita Berbangga Bahwa Kebijakan Maritim Oleh Merita Kolonial Itu Tidak Mematikan Budaya Bahari Bangsa Kita Terutama Di Sulawesi Nah Hal Berikutnya Yang juga Ingin Saya Kemudikan Pada Berikut ini Adalah Mengenai Budaya Maritim Tentu Tadi Adanya Hukum Pelayaran Menagang Terdapat Bukti Bahwa Kita Adalah Bangsa Bahari Nah Dalam Sejarah Sulawesi Adalah Sejarah Bahari Indonesia Kita Mengenal Ada Sejumlah Suku Bangsa Bahari Ada Orang Baljo Atau Orang Laut Ada Orang Makassar Ada Orang Budis Ada Orang Manda Ada Orang Beton Dan Ada Orang Dalam Kejadian Memeriman Mereka Ini Sebut Suku Bangsa Bahari Keluaris Reaisi Maritim Indonesia Namun Kalau Kita Ingin Mencermati Lebih Detil Lagi Dari Enam Ini Lima Di antaranya Itu Dari Sulawesi Hanya Madura Yang Di luar Sulawesi Limanya Itu Dari Sulawesi Apa Maknanya Bahwa Membicarakan Sejarah Dan Budaya Maritim Indonesia Sulawesi Suku-suku Bangsa Sulawesi Sebetulnya Punya Kontribusi Besar Dalam Menumbang Kemudayaan Maritim Nah Bicara Maritim Harusnya Sulawesi Menjadi Sentral Pembicaraan Kita Namun Hal ini Tidak Serta-merta Langsung Menjadi Satu Gerakan Intelektual Di kalangan Para Akademisi Untuk Menjadi Koskologi Sebagai Sentral Pembicaraan Maritim Makanya Sebetulnya Kalau Jumboi Bicara Tentang Poros Maritim Harusnya Sulawesi Menjadi Poros Kita Yang Menjadi Tua Romatis Bicara Tentang Bicara Maritim Bicara Maritim Dalam konteks Hukuman Suku Bangsa Yang Menembang Bidang Maritim Dalam Masyarakat Sulawesi Tadi Sekarang Ada Bukis Ada Makasar Ada Mandar Ada Buton Ada Orang Bajok Nah Buku ini Mencoba Untuk Menghadirkan Bagaimana Pengalaman Bangsa Bahari Di Kalayu Ini Beberapa Hal Yang Saya pikir Menjadi Catatan Di Dalam Buku ini Buku ini Ditulis Sebanyak 11 Bap Saya Ingin Sedikit Melihat Terutama Di Dalam Terakhir Revolusi Hal Yang Terlewatkan Di Dalam Sejarah Nasional Kita Bagaimana Peran Pelaut Di Dalam Terakhir Revolusi Pusat Perjuangan Revolusi Itu Ada Di Jawa Namun Bagaimana Cara Perjuangan Kita Di Pulau Jawa Bisa Tiba Di Sulawesi Dan Bagaimana Kontribusi Terhadap Para Perjuangan Di Pulau Jawa Dan Ini Bukan Perkara Mudah Untuk Dilakukan Oleh Tidak Tidak Bagaimana Revolusi Pelayaran Perdayaan Antar Wiyahya Itu Dikendalikan Oleh Negara Kolonial Semua Pintas Selain Dikontrol Maka Para Perjuangan Tidak Punya Pilihan Untuk Menyambung Gagasan Perjuangan Itu Dari Jawa Ke Sulawesi Dari Sulawesi Ke Jawa Kalau Tidak Menggunakan Armada Perahu Perahu Tradisional Dari Masyarakat Tidak Nah Ekspedisi Maritim Yang dilakukan oleh Perjuangan Sulawesi Dari Surabaya Terutama Karena Menjadi Basisnya Di sana Pada saat itu Dibawa Komando Dibawa 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 Mengatur Siasat Para Pijuang Dari Jawa Dari Sulawesi Jawa Kembali Ke Sulawesi Ini Butuh Satu Keteranggila Dan Dismillah Peran Penting Pak La Di Dalam Membawa Para Pijuang Untuk Kisah Dibawa Sulawesi Tidak Banyak Perahu Perahu Yang Berlayar Dari Jawa Solusi Kemudian Selamat Dibawa Sulawesi Satu Di antara Ekspedisi Yang Paling Besar Adalah Ekspedisi Yang Membawa Kapten Ahmad Rifai Ahmad Lamo Dan Sejumlah Toko-koko Besar Yang Dibawa Sulawesi Selatan Itu Berhasil Mendarang Di Baru Di Sepuluh Buk Ini Dijelaskan Perahu Mereka Itu Sekarang Miniaturnya Ada Di Jembatan Di Market Nah Kalau Bapak Ibu Menuju Mereka Di Setelah Kiri Itu Ada Perahu Kapten Mahlawan Laut Itulah Perahu Yang Paling Heroik Di Dalam Perjuangan Membawa Para Pijuang Dari Jawa Kibat Sulawesi Biasanya Kita Melewati Mas Itu Biasanya Melihat Nama Yang Perahu Kapten Mahlawan Lalu Tetapi Saya Katakan Di Kesempatan Ini Itu Adalah Perahu Satu-satunya Yang Lolos Dan Masih Bisa Kita Jumpai Sampai Sekarang Dari Penghancuran Di Musum Adalah Surabaya Sekarang Jadi Kalau Ibu Dan Bapak Ingin Lihatnya Sekarang Adalah Musum Adalah Surabaya Masih Bentuknya Asli Dan Ibu Ini Saya Menampirkan Gambarnya Kalau Bisa Sepat Dilihat Ibu Punya Pada Alaman Alaman 174 Dan Untuk Melihat Perahu Itu Sedikit Raksinakan Saya Pertama 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 Lalu Ingin Mengecek Dia Biar Oh Maaf Tidak Ada Perahu Perahu Disini Saya Dilepas Saya Ini Mengenai Pelayaran Pegangan Perat Laut Di Dalam Perat Polisi Saya Tau Disini Ada Perahu Namanya Kapten Pahlawan Laut Perahu Itu Dari Masa Lima Pangker Perahu Itu Perahunya Orang Mandar Ya Pak Kalau begitu Pernyata Pernyata Di sana Pak Apakah Tidak Mau disampaikan Bapak Kenapa Seolah-olah Dikasiakan Tapi Tidak Ini Perahunya Kemudian Dipublish Difoto Sedikian Rupa Dan Satu Waktu Orang Dikasinya Karena Ini Satu-satunya Yang Mas Kita Punya Dan Sayangnya Mudah-mudahan Nanti Mahasiswa Pendidikan Sejarah Satu Waktu Ketika Ada Kediatas Di Bani Ata Pak Tengoklah Jejah Revolusi Dan Kebanggaan Masyarakat Sulawesi Dari Revolusi Itu Satu hal Yang ketiga Yang terakhir Yang mungkin Sebenarnya Dukar Diskusi Juga Di dalam Ini Saya mencoba Untuk Memperlihatkan Bagaimana Kontribusi Sejarah Dan Sejarawan Di dalam Hal Konflik Batas Jilai Laut Ini Ada Sahabat Saya Pak Ais Menanggap Selama Seminggu Di dalam Rampak Untuk Melakukan Pengkajian Konflik Batas Jilai Laut Antara Pemerintah Sulawesi Barat Dan Kalimantan Timur Dan Disitu Saya Senang Oleh Karena Sejarawan Bisa Berkontribusi Tim Itu Terdiri Dari Beberapa Profesor Pendidikan Itu Ada Profesor Bidang Kelautan Ada Profesor Hukum Ada Profesor Oceanografi Dan Beberapa Ahli yang Lain Dan Saya Terdiri Pasal 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 Dari Historis Dan Budaya Pulau Ini Diperdutkan Bagaimana Sejarawan Berkontribusi Jadi Sebetulnya Sejarawan Ini Punya Lahan Keramu Sangat Menarik Ini Salah Satu Contoh Pulau Ini Diperdutkan Antara Kalimantan Timur Dan Sulawesi Barat Ketika Kami Tiba Di Pulau Itu Menarik Karena Setiap Pulau Itu Ada Patok Wilayah Kalimantan Timur Dan Ada Patok Wilayah Sulawesi Barat Masing-masing Menenggar Ini Pulaunya Dari Dua Patok Patok Yang Paling Bawis Patok Kalimantan Timur Patok Sulawesi Barat Jari Sari Ini Menyedihkan Nah Tetapi Kalau Kami Di Balis Sana Ini Menarik Dari Sisi Kajian Sosial Kami Tanya Pada Masyarakat Bapak Ibu Orang mana Saya Orang Anda Jiwa Saya Mandan Terus Perut saya Kalimantan Mereka Begitu Pada Sebagai Orang Anda Sejak Kulmural Tetapi Dia dapat Dinafikan Kebutuhan Sejarah Mereka 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 Dapatkan Kalimantan Timur Saya Bapak Kalimantan Mau pilih Mau pilih Yang mana Pak Kalimantan Timur Atau Sulawesi Barat Kalau Sudah Bicara Soal Eksilitas Saya Mereka Tetapi Orang Di sana Selama Mata Sulawesi Barat Itu Bagi Yang Terpisah Dari Bunia Mereka Kalau Mereka 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 Kalimantan 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 Seolah-olah Mereka Adalah Bunia Terpisah Dari Sulawesi Kami Ingin Kalimantan Isu Soal Makassar Pasti Akan Lebih Seksi Lagi Terutama Seiring Dengan Pemindahan Kipu Kota Negara Kalimantan Pastilah Isu Selama Kasar Akan Satu Nah Kembali Ke soal Perdebatan Soal Batas Bilayah Kalimantan Dan Setelah Saya Mencoba Mencari Dokumen-dokumen Harsif Di Jakarta Dan Saya Mencoba Membuka Lemparan Negara Stad Yang Dibuat oleh Belanda Tentang Batas Bilayah Kalimantan Terutama Kalimantan Kalimantan Selatan Benar Enggak Pernah Tersebut Sebagai Bagian Dari Wilayah Kalimantan Selatan Saya Sudah Buka Banyak Sekarang Saya Tidak Menemukan Satupun Wilayah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Itu Paling Bantar Hanya Di Kesisir Timur Kalimantan Selebihan Mereka Dia sempat Menyebut Satu Pulau 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 Seperti Tengah Makassar Lalu Saya Perani Membuka Lembaran Negara Yang Menyebutkan Wilayah Pendat Abdelimantan Disitu Saya Menyebutkan Di Tahun 1916 Bahwa Wilayah Pendat Abdelimantan Meluju Meliputi Termasuk Wilayah Kepelauan Klede Batan Master Ailaden Atau Kepelauan Batan Master Kecil Yang Sekarang Disebutnya Sebagai Kembala Belakar Yang Menarik Nama Pulau Pulau Disana Itu Tidak Sekedar Memberi Nama Nama Itu Punya Historis Salah Satu Nama Pulau Itu Saya Kemukan Bermulai Dari Pendaratan Pasukan Laman Dunar Di Abad Ke 18 Jadi Berkendara Disana Dan Tersebut Di Dalam Lutara Sepuna Wajo Disebut Berkendara Di Balah Belakang Memancing Ikan Dengan Sejumlah Pasukannya Dari Kalimantan Ketika Dia Mau pulang Ke Sulawisi Ke Wajo Dia Sehingga Disana Dalam Beberapa Hari Mancing Dan Itu Dia Sebutnya Sebagai Apa Namanya Ambo Makanya Nama Pulau Belakang Yang Pertama Dari Sulawesi Barat Itu Adalah Pulau Ambo Itu Dari Bahasa Ambo Itu Kulau Pertama Ketika Orang Dari Sulawesi Barat Melintas Makasar Pulau Yang Pertama Dini Adalah Pulau Ambo Dan Itu Historisnya Ada Di Dalam Pulau Tara Sumu Nawajo Saya Baca Itu Yang Diterbitkan Oleh Apa Namanya Keaksipan Kantor Aksip Sulawesi Selatan Dan Juga Di Dalam Desertasinya Rodil Tentang Historis Dalam Bahasa Belanda Tentunya Nah Itu Nah Itu Pulau Pertama Dengan Menggunakan Bahasa Bukis Pulau Berikutnya Ada Namanya Pulau Samantaha Dan Pulau Saboya Pulau Ini Tidak Berasal Dari Bahasa Mandar Meskipun Pulau Itu Dibunuh Orang Mandar Setelah Ceritahu Ternyata Pulau Itu Berasal Dari Bahasa Bajo Pertama Samantaha Samantaha Itu Dalam Bahasa Bajo Artinya Lonjo Karena Tempat Itu Dulu Disinggahi Oleh Orang Bajo Ketiga Aktivitas Ada Pulau Saboya Satu Pulau Yang Punya Air Tawar Dan Semua Kepulau Di Balah Belah Saboya Itu Dari Bahasa Bajo Pohir Yang Artinya Tawar Saboy Itu Artinya Tempat Yang Punya Air Tawar Satu Satunya Pulau Yang Punya Air Tawar Di Pulau Belah Belah Itu Pulau Saboya Dan Ini Punya Tradisi Tawar Saya Menemukan Cerita Rakyat Dan Sumber Kolonial Itu Dikonek Bahwa Pulau Itu Dulu Dikuasai Oleh Orang Bajo Mengapa Dikuasai Pertama Punya Air Tawar Yang Kedua Disitu Ada Jalan Lintas Yang Paling Bagus Untuk Mengontrol Aktivitas Pelayaran Baik Dari Sulawesi Ket Kau Jawa Atau Dari Sulawesi Ket Kalimantan Orang Maka Siapapun Yang Memuasai Polong Sekarang Ekonomis Sangat penting Dan Memah Polong Itu Dijadikan Membaca Kapal Kapal Yang Lintas Selat Makasar Buktinya Masih Ada Ketika Kami Kesana Pak Aris Unadar Dia Sudah Sangat Tua Duga Ini Terangkuk Yang Dirangkuk Dari Kapal Kapal Lintas Di Kawasan Itu Kira Kira Di Ayat Apal 19 Karena Kawasan Ini Seringkali Dibilitasi Oleh Para Kelowak Mandar Karena Kita Jawa Dan Itulah Yang Membuat Selasa Orang Pemasyarakat Dari Tubuh Sentana Bersama Dengan Keluarganya Perlayan Pulau Sana Lalu Mengadakan Upaya Mempasuk Aktivitas Bajak Kalimantan Di Selat Makasar Di Pulau Samoyang Terjadi Pertempuran Yang Cukup Hebat Dan Pertempuran Dimenangkan Beli Orang Mandar Dan Orang Bajo Disuk Tinggal Dan Kepulau Balag Belag Sejak Itulah Akhir Apas 19 Kepulau Balag Dimunik Oleh Orang Mandar Tetapi Nama Pulo Tetap Aja Dari Orang Bajo Yang Menunjukkan Bahwa Pulau Itu Dikuasai Orang Bajo Yang Diabri Alih Orang Mandar Nah Cerita Ini Tradisisan Ini Juga Sama Seperti Yang Diktat Temukan Di Langsung Bersejarah Di Akhir Abad 19 Pernah Dengan Fakilitas Bajak Loh Selat Makassar Langsung Bersumpa Loh Dari Sebutkan Bahwa Pada Saat Angin Dari Utara Berhembus Maka Kapal Kapal Bajak Laut Dari Filipina Selatan Orang Orang Suluh Mangin Danau Itu Akan Melintas Selat Makassar Dan Pada Saat Melintas Di Kawasan Itu Pemerintah India Belanda Pemerintah Inggris Di Semenanjo Akan Mengumumkan Kepada Penduduk Di Kawasan Itu Agar Segera Bersiap Dan Jangan Beraktifitas Di Laut Terutama Di Pulau Kecil Oleh Sebentar Lagi Kapal Kapal Bajak Laut Melintas Dalam Jangan Sejarah Angin Yang Membawa Bajak Bajak Laut Dari Filipina Ke Nusantara Yang Disebut De Berets Wint Atau Angin Bajak Laut Dikal Orang Madar Disebut Sebagai Angin Janda Jadi Lagi Histrography Sebut De Berets Wint Orang Madar Menyebut Sebagai Angin Janda Angin Yang Bawa Bahaya Bagi Para Pelaut Mengapa Disebut Angin Janda Oleh Karena Kalau Orang Berdaya Pada Musik Tidak Hati Hati Pelaut Bisa Mengalami Nasib Radis Yang Menyebabkan Istrinya Di rumah Menjanda Jadi Angin Janda Bulan Janda Di Kelangan Orang Muda Apa Maknanya Ini Bapak Yang Bu Sekalian Membicara Bunya Teman 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 Itu Bukan Bilih Lagi Saja Tapi Perintah Pun Juga Punya Komprimusi Baik Mendapatkan Sumber Kehidupan Atau Merasakan Efeket Dari Kitus Gemar Gimang Itu Dimana Memang Kita Mengenal Istilasi Bali Bali Selim Penjian Antara Lelaki Dan Perempuan Satu Polis Selamat Hal Hal Dan Akhirnya Alhamdulillah Setelah Presiden Kalis Selesai Diladukan Dengan Pak Pak Nadar Kalimantan Timur Sudah Tidak Lagi Banyak Ngomel Soal Bilayah Pulau Lutus Silahkan Tunjukkan Doberkannya Mana Kalimantan Timur Tapi Bisa Bukakan Lipara Negara Tentang Bilayah Itu Pak Nadar Di Pak Nadar Di Nadar Di Nadar Nah Ipun Bapak Dalam Gerangka Penataan Bilayah Tidak Hanya Di Darat Tetapi Juga Di Laut Dan Ini Juga Membari Peluang Bagi Profesi Atau Kehidupan Pasca Kita Sejala Bahwa Kita Tidak Hanya Sedara Memajar Tetapi Juga Persoalan Penetapan Batas Bilayah Komplik Batas Bilayah Alumi Sejarah Bisa Berkontribusi Kalau Ingin Melihatnya Lebih Jauh Para Kira Dari Buku Ini Bisa Menurut Contoh Bagaimana Inmu Sejarah Dan Sejarah Berkontribusi Dalam Penanganan Masalah Komplik Batas Bilayah Laut Dari Sebuah Negara Maledi Yaudi Memang Negara Maledi Masih Terbatas Saya Kira Itu Sebagai Pengantar Pada Kesempatan Kali Ini Silahkan Nanti Dilanjutkan Oh Ya Maaf Buku Ini Selain Membicarakan Orang Bajo Orang Mandar Juga Jadi Seolah-olah Ini Tidak Kutus Sampai Situ Saya Tidak Sempat Membicarakan Bukis dan Makassar Narasi Bukis dan Makassar Itu Sudah Sangat Banyak Saya Mencoba Menghadirkan Narasi Kelompok Subuh Bahari Yang Selama Ini Tidak Banyak Terekspos Di Dalam Sejarah Maritim Indonesia Dan Khusus Tentang Mandar Ini Mungkin Ada Kesempatan Saya Juga Ini Memperkenalkan Ini Dikerja Dilakukan oleh Team Kreatif Pompak Sama Pak Nusam Ini Desertasi Saya Yang Menunjukkan Bahwa Saya Pada Kajian Tentang Mandar Masih Kami Masih Percetak Kata Pak Nusam Boleh Diperkenalkan Saya Isi dulu Boleh Saya Perkenalkan Karena Beliau Yang Akan Meluncurkan Yang Ada Menulis Saja Sudi Tentang Pelabuhan Kembar Pembawang Dan Majin Saya Menemukan Pelabuhan Kembar Kembar Dalam Salim Menutusi Salim Mengisi Pelabuhan Yang Pada Masa Mereka Saling Melengkati Ada Masa Pelabuhan Saling Bersaing Dan Masa Ketika Satu Diantar Pelabuhan Harus Hancur Akibat Persaingan Yang Tidak Seimbang Lagi Nah Itu Menjadi Salah Satu Argumentasi Dari Kerja Ini Dan Alhamdulillah Ini Berminan Tidak Lagi Bisa Tergit Dan Bisa Menjumpai Bapak Dan Sekitar Itu Sebagai Pengantar Kali Ini Terima 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 selamat menikmati selamat menikmati